Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Coko Kendil Smart Sekarang ini ada handphone yang kasusnya terjebak di mode aksesibilitas Jadi ketika kita sentuh seperti ini ada kotak warna hijau Kemudian ada perempuan ngomel disitu ya Jadi semacam ada panduan dari operator seperti itu ya Ada kotak warna hijau dan harus mengetuk dua kali Kemudian ketika kita geser menggunakan satu jari ini tidak bisa Dan kebetulan ini kasusnya pada TIPO Y20S yang saya kerjakan Tetapi disini untuk kasus seperti ini bisa untuk semua Android ya Jadi semua Android itu bisa terjadi masalah seperti ini Ketika mungkin dipakai anak-anak dan salah setting sehingga tidak sengaja mengaktifkan tollback setting Sehingga terjebak di mode aksesibilitas seperti ini Dan handphone ini tidak bisa digerakkan dengan satu jari Kita untuk menggerakannya harus menggunakan dua jari ya Untuk menggesernya Contohnya seperti ini ya Dan ketika handphone ini ada kunci layarnya kita wajib tahu kunci layarnya Jadi kita harus minta usernya kunci layarnya apa Agar kita bisa menyettingnya Ya oke kita mulai saja geser menggunakan dua jari seperti ini Kemudian kita buka dulu untuk kunci layarnya Dan kemudian sampai di menu kita tetap menggunakan dua jari untuk menggesernya Kemudian kita akan cari menu pengaturan ya sesuaikan saja dengan handphone teman-teman masing-masing Kita akan sentuh pengaturan ada kotak warna hijau Kemudian ketuk dua kali untuk membukanya Kalau gagal kita ulang lagi Kemudian sampai di menu pengaturan kita gunakan dua jari juga untuk menggesernya Lalu kita akan cari menu pintasan dan aksesibilitas Sebentar Ya jadi kita akan masuk di menu ini Pintasan dan aksesibilitas Ya kita ketuk saja sama Sentuh sekali ada kotak warna hijau Kemudian ketuk dua kali Kemudian disini kita akan cari lagi Scroll eh sorry ini kesentuh apa tadi Kita kembali saja Kita scroll ke bawah gunakan dua jari yang paling bawah Di menu aksesibilitas ya Ini menu aksesibilitas Kita bisa sentuh sekali Ketuk dua kali Kemudian disini untuk gesernya tetap sama menggunakan dua jari Mungkin teman-teman mengerjakan kasus yang bukan pada handphone ini Tentu saja menunya beda-beda ya Tetapi untuk yang saya kerjakan ini Menunya ada di posisi atas Jadi kita tidak usah menggeser lagi Ya jadi seperti ini ya Karena memang beda handphone Beda apa namanya Baris-barisnya atau menu-menunya beda ya Oke kita kembali lagi kita ulang lagi ya Tadi kita masuk di menu aksesibilitas Untuk sekali ketuk dua kali Kemudian disini kita pilih menu tol back Yang dibawahnya ada tulisan kecil Aktifkan atau ucapkan item di layar Oke sorry ini saya percepat videonya Karena saya ada orang yang tanya ya Tanya masalah servis handphone Jadi saya layanin dulu Kita percepat saja ya Oke kita lanjut sekarang Jadi tadi kita masuk di ini ya Di menu aksesibilitas Dan kita harus pilih di menu tol back Yang dibawahnya ada tulisan Aktifkan atau ucapan item di layar Ya yang ini kita sentuh sekali Ya menu ini ya Toll back Aktifkan garis miring Ucapkan item di layar Oke kita ketuk dua kali Kemudian di menu tol back Disini kita bisa perhatikan Gunakan tol back Disini aktif ya Warnanya biru Nah ini kita bisa non aktifkan Sentuh sekali ketuk dua kali Kemudian ada notifikasi ini Kita izinkan Ketuk dua kali dan selesai Jadi untuk menu gunakan tol back Sudah redup ya Seperti itu sudah tidak aktif Dan sekarang Input sudah bisa digerakkan dengan satu jari Handphone sudah normal kembali Dan aman digunakan Ya Jadi caranya cukup simple Cukup mudah ya Oke kita ke menu Coba kita tes dulu Ya sudah aman Sudah aman Dan sudah bisa digunakan kembali Kemudian Apa ya Oke kita coba lagi ya Jadi disini kita Sesuaikan dengan Merak dan tipe handphone teman-teman Ya Bila terjadi seperti ini Karena tentu saja menunya beda-beda Kita masuk di menu pengaturan Kemudian masuk di Pintasan dan Aksesibilitas Ya Kemudian paling bawah Aksesibilitas Lalu kita pilih tol back Ya Ini Kemudian disini gunakan tol back Ini wajib kita matikan Ya Jadi Caranya cukup mudah Cukup simple seperti itu Oke selamat mencoba Semoga video ini bisa bermanfaat Dan Akhir kata dari saya Salam Opreker Handphone Terima kasih telah mencoba